Oke halo semuanya balik lagi sama gue Yereh masih padahal ngadapin opening Halo guys Yereh disini enggak lah itu udah punya David gua juga nggak tahu cara opening review itu gimana Hai Nah gue sekarang itu mau nge-review laptop Asus Pro Art Studio Book Pro XW730 G5T emangnya pronya banyak ya berarti ini laptopnya orang Pro hehehe Oke kita lanjut ke pembahasannya Oke untuk prosesor laptop ini dibakali dengan Intel Xeon e2276 m yang kecepatannya 2,8 ghz bisa di turbo boost ke 4,7 ghz gua kurang mengerti soal prosesor Intel Xeon ya jadi daripada gua so tahu mending gua skip ya maaf kalian mungkin ntar gua kasih link rekomendasi tentang pembahasan prosesor ini nah untuk graphic card dia memakai Nvidia Quadro RTX 5000 dengan viram 16giga GDDR6 sorry Nah mungkin untuk VGIA ini atau graphic card ini gua agak sedikit tahu ya mungkin yang sering kita dengar itu adalah RTX 2080 GTX 1080 atau atau yang lainnya Nah ini itu setara dengan RTX 2080 Super kalau untuk pengerjaan-pengeranya standar ya dia ini punya apa ya Hai bidangnya tersendiri untuk hal-hal yang berat seperti untuk korea para desainer kerasi detektur programmer dan lain-lainnya yang pekerjaan berat-berat ya untuk mungkin untuk videomaker ya nah terus dia itu memakai memori 64GB DDR4 yang berbeda kenapa gua sebut berbeda karena yaitu memori-nya SCC SCC itu adalah memori khusus untuk prosesor server karena prosesor yang kita pakai itu biasakan prosesor ya yang biasa ya mungkin masih ada kesalahan error atau sebagian lainnya walaupun tidak semua RAM kita seperti itu Nah tapi kalau untuk yang SCC ini yaitu untuk memori ini dia ini meminimalisirkan terjadinya error ataupun kesalahan dalam proses data dari RAM ke CPU dari CPU juga ke RAM ya Nah salah nggak tuh gua ngomongin aku masih dihujat nih kalau salah jadi dia itu mengurangi error ya jadi lebih baik sebenarnya sistem pengerjaan RAM ini mengurangi error seperti bluescreen atau yang lain-lain nah terus dia itu menggunakan storage sebesar 1TB NVMe SSD generasi ketiga yang ada dua slot bayangin bisa diatur 4TB hmm gua nggak bisa bayangin deh kalau laptop ini 4TB pakai SSD kalau diajak buka software atau startup Windows secepet apa ya 5 detik mungkin nah untuk layarnya sendiri 17 inci dengan resolusi 1920x1200 kenapa 1200 mungkin karena ini adalah 16 banding 10 ya 16 banding 10 yang ngebuat desktop kita itu lebih terasa luas ya kan yang bezelnya juga tipis bagi gue 3,8 mm doang dan terus layarnya ini menggunakan DCI P3 nah hampir salah sebut nanti ada gambar yang DCI P3 kenapa dia itu warnanya itu lebih tajam daripada sRGB bisa kita lihat tuh warnanya tajam ya lumayan tajam lah terus bagi gua untuk laptop yang buat dikerja berat-berat gitu kan desainer kan apalagi yang butuh banget kan desainer videomaker itu butuh sentuhan warna yang kuat nah gua rekomend nih laptop pas buat kalian yang ngincar itu nah ini terus untuk masalah interface Wah lengkap yaitu ada dua USB type-c yang sudah Thunderbolt kenceng asik gaya banget gua ngomong kencengnya dan terus dia ada tiga buah slot USB 3.1 generasi yang kedua oke udah lumayan banyak kan terus dia juga ada satu SD card atau card reader ya ada juga audio satu input audio jack combo audio combo jack atau audio jack combo apakah yang benar yang mana terus ada satu RJ45 atau lanjek ya tetep gini masih ada lanjek ya Gua sih butuh lanjek karena gue lebih senang pakai kabel daripada wireless soalnya bagi gue harus itu kalian suka putus kan kalau lanjutkan enggak langsung colok-colok-colok eh jangan mikir yang aneh-aneh terus ada Kensington lock terus juga ada DC-in DC-in itu powernya ya atau bukan power nah nah kita balik lagi ke layar tengahnya nih bukan layar tengah layar yang bawah biasanya disitu itu laptop-laptop biasa itu adalah cuma touchpad doang kan buat mengganti mouse nah disini itu dia punya dua fungsi bisa jadi touchpad atau screenpad apa sih namanya touchpad ya bisa jadi touchpad atau bisa jadi layar kedua kita untuk buka shortcut misalkan shortcut yang mudah-mudah misalkan nih kita sering edit Aduh daripada ribet-ribet buka Adobe Google Primer tinggal pencet disitu kan sudah primer tinggal buka Google saat dari situ bisa nah untuk resolusi sendiri dia itu 2160 kali 1080 ya full HD plus super IPS display Nah mungkin untuk menurut untuk layar kedua yang sekecil ini ya udah cukup lah nah terus untuk laptop ini dia tinggi ini yaitu 2,82 cm lebar 32,2 cm dan beratnya 2,5 kg Oke nih dibilang tipis banget enggak dibilang tebal banget enggak jadi tengah-tengah lah ya ya kalau tebal juga bagi gua juga namanya laptop powerful kan yang kurang pro asik sebenarnya banyak yang pengen gua tes di laptop ini cuman karena keterbatasan waktu ya pertamanya jadi nggak bisa kalau misalkan nanti ada waktu gua bisa nge-review bolehlah coba-coba lagi kan untuk review mungkin segitu aja dari gua ya gua soalnya kurang pro di laptop yang ini mungkin gua akan lebih banyak ngomong di laptop yang Zephyrus 2 itu mungkin itu aja lah kalau ada yang kurang maafkan saya pemula untuk laptop-laptop seperti ini kurang lebih mohon maaf ya nanti akan gua kasih link video dari jagat review kayaknya yang jelasinnya super jelas bagi gua tuh oke gua yere selamat menonton eh oke gua yere mundur diri terimakasih udah nonton goodbye hai 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 Terima kasih.